Halo internet, selamat datang kembali di TOOL BAYA BAYA CHANNEL Buat kalian yang baru pertama kali mau ke Jepang tahun 2024 dan khawatir nih Apa aja sih syarat-syarat buat masuk dan travel jalan-jalan ke Jepang Atau buat kalian yang tiap tahun nih ke Jepang Kalian juga wajib tahu beberapa informasi tentang imigrasi, customs, dan cara masuk ke Jepang dengan lebih mudah lagi Di video ini aku udah merangkumkan beberapa informasi dan data yang kalian juga bisa cek di link di bawah Aku udah rangkumin semuanya disitu Dan video ini terbagi jadi tiga Yang pertama tentang visanya untuk turis dan visitor ya Yang kedua yaitu tentang visa Jepang Web Dan yang ketiga adalah IC Card Tanpa tunggu lama lagi Let's start the video Untuk visitor atau turis dari Indonesia yang menggunakan paspor regular Itu bukan e-passport ya Kalian dapat mengajukan visa single entry ke JVAC atau VFS ya di Kuning City Nah disitu kalau gak salah dulu harganya 400 ribu dengan ada beberapa syaratnya Kalian bisa cek di link deskripsi di bawah Dan kalau misalnya kalian pemilik e-passport Baik itu yang polikarbonat atau yang biasa Kalian dapat menggunakan dua hal ini Cara yang pertama adalah menggunakan stiker visa waiver Nah stiker visa waiver ini berbayar dan kerja VAC juga ya di VFS tadi Dan ini Ok itu sih biayanya Rp121.000 Tapi sekarang sepertinya udah naik jadi Rp125.000 Ini pengerjaannya sekitar 3-4 hari kerja Dan kalian harus bawa e-passportnya Terus booking appointmentnya Dan visa waiver appointment listnya Disitu kalian bawa tiga-tiganya ke VFS itu Dan kalian tinggal disana Drop disana ya di pasportnya Dan beberapa hari kemudian Kalian bisa ambil Nah kalian juga bisa cek videonya Aku pernah bikin visa waiver juga Dari link video ini ya Cara yang kedua adalah menggunakan Javess Atau Japan Visa Exemption System Nah ini bisa di-apply secara online Dari website Javessnya Ada linknya di deskripsi juga di bawah Dan ini gratis ya guys Ini bisa didaftarkan langsung dari websitenya Menggunakan smartphone dengan konektivitas internet Dan dapat diajukan dari 3 bulan sebelum keberangkatan ke Jepang Outputnya kalian akan mendapatkan lembaran digital Yang PDF gitu dan di websitenya Lembaran ini kalian bisa print buat jaga-jaga aja Dan satu lagi yang penting ketika kalian ada di migrasi Kalian tampilkan lembaran digital yang ada timernya Nah timernya ini 15 menit Dan kalau misalnya 15 menitnya ini udah habis gimana? Tinggal exit aja terus show lagi Tinggal di klik lagi Itu bakal reset lagi 15 menit Dan kalian siap untuk kasih tau ke staff migrasinya ya Oh iya guys Yang lembaran ada menit timernya itu gak boleh di screenshot ya Ada tulisannya disini Berikut cara singkat mendaftarkan Javess Yang pertama Masuk ke link ini Mulai application procedure Registrasi email Kemudian cek di email kalian Untuk konfirmasi emailnya Kemudian kalian bisa masuk untuk login Lengkapi visa exemption registration application Dengan 3 langkah mudah Itu adalah lengkapi basic information paspor E-passport kalian Cek kembali dan register Tunggu 1-2 hari kerja dan konfirmasi Javess akan di email Usai visa registration complete Bagian notice application akan berubah menjadi seperti ini Oh iya Sebelum kita mulai ke bagian selanjutnya Kalian juga perlu tau Kalo Javess itu Memerlukan internet untuk buka bagian yang tak ada timernya Bagian outputnya itu ya Yang buat dikasih tunjuk ke imigrasi di Jepang Nah memang sih Setelah turun dari pesawat di Jepang Touchdown Kalian bisa langsung connect ke WiFi yang ada di airport Tapi kalian kan mesti sambil jalan ya Sambil jalan dari pesawat ke imigrasinya Nah itu bisa putus-putus tuh si internetnya Jadi ribet deh gak nyaman Kalo rekomendasi dari ku sih Pake portable WiFi Yang aku pernah pake itu Java WiFi Yang selalu aku pake ke Jepang ke Singapura ke mana pun Itu selalu pake Java WiFi Dan itu gampang banget buat aktifin Portable WiFi nya Jadi tinggal dinyalain aja Portable WiFi ini nyalain Terus tunggu sekitar beberapa detik Pas udah connecting Jepang Authenticating Kemudian udah online Kalian tinggal scan di belakangnya ada QR Code nya Nah dari kamera kalian Bahkan gak perlu masukin ID sama password Kalian tinggal scan aja di QR Code yang disitu Dan bisa langsung connect ke WiFi nya WiFi nya kenceng dan Yang pasti anti ribet deh Buat koneksi internet Super kenceng di Jepang Kita masuk ke bagian yang kedua Yaitu Visit Japan Web Merupakan platform berupa website resmi Jepang Untuk mempermudah visitor dan turis Masuk ke Jepang Untuk melewati imigrasi dan custom declaration dengan lebih mudah Karena sebelumnya kan kalian harus tulis-tulis manual Dari lembaran kuning dan putih Di pesawat sebelum landing ke Jepang Link website nya ada di deskripsi ya guys Visit Japan Web telah berubah beberapa kali Sejak pertama diluncurkan pada pandemi lalu Dan update terbarunya terjadi pada 25 Januari 2024 Dimana output yang kalian dapatkan hanya menjadi 1 QR Code Dan 1 kali kalian mengisi data-data kalian Jadi pertanyaannya Harus gak sih pakai Visit Japan Web? Gak harus sih Tapi sangat direkomendasikan Agar kalian dapat mendapatkan benefit yang pertama Minim untuk antri Yang kedua Gak perlu tulis-tulis lagi pakai tangan di kertas 2 lembaran itu Dan yang ketiga Kalian bisa daftarkan juga disitu Text free system nya Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Visit Japan Web Kalian perlu tahu juga yang tadi barusan aku bilang Tentang text free system nya Itu kalian baru bisa isi ketika kalian baru masuk ke Jepang Jadi setelah melewati migrasi Kalian akan mendapatkan stiker di paspor kalian Yaitu Lending Permission Dan stiker Lending Permission ini yang kalian akan foto di scan Untuk dimasukkan ke bagian text free system di Visit Japan Web Oke waktunya mengisi Visit Japan Web setelah update terbaru 25 Januari 2024 Yang pertama Buat account dan login ke Visit Japan Web Link ada di deskripsi Yang kedua Setelah login pertama kali Kalian harus lakukan adalah Register user Untuk personal pada bagian your details Isinya berupa entry dan return procedure category Kemudian use text free Di oke okein Kemudian passport detail Dan basic information Setelah mengisi bagian register user Abaikan bagian details of family member traveling with you Kalau misalnya kalian jalannya sendiri ya selalu traveling gitu Dan kalau misalnya kalian adalah tour leader, trip leader Atau kepala keluarga dengan membawa beberapa anggota keluarga Kalian bisa masukkan disitu satu persatu data mereka Di bagian yang details of family traveling with you Nah masing-masing dari anggota keluarga kalian Juga tetap harus memiliki bagian ini Dan diperlihatkan ke imigrasinya nanti Selanjutnya Register new plan entry to Japan Ini kalian diminta membuat Nama perjalanan kalian itu bebas apa aja Bisa winter Japan 2024 Atau spring Japan 2024 Atau trip liburan Jepang 2024 Terserah kalian Dan bagian pertamanya yaitu Isi plan arrival date in Japan Itu kapan kalian akan touchdown di Jepang Isi point of embarkation Kota pertamanya itu dari mana sih? Kalau misalnya dari Jakarta dan Indonesia Itu dari situ masukinnya Kalau dari Surabaya dari situ atau sebagainya Kemudian isi Boarded flight number Apabila menggunakan pesawat yang ada transitnya Gunakan kode pesawat yang pertamanya Yang main flightnya ya Kemudian selanjutnya isi 3 angka flight numbernya Kemudian isi address in Japan Ini adalah hotel pertama kalian ketika sampai di Jepang Ini apa di mana? Kalian isi detailnya di situ Lalu terakhir review semua Ulang semua data yang bakusan kalian isi Dan register plan Pada bagian Prepare for entry into or return to Japan Link visa quarantine bisa diabaikan Karena ini sifatnya optional Kemudian lanjut ke bagian Immigration clearance and custom declaration Isi yang terpenting pada visa japan web Yang memberikan kalian QR code nya Setelah mengisi beberapa form online Berupa pertanyaan common items Basic information Dan beberapa question lainnya Kalian udah bisa menampilkan QR code nya Dan setelah itu Seharusnya kalian bisa memasuki Immigration nya dengan udah complete tuh QR code nya Kasih lihat Kalian juga siapkan paspor kalian Kalian bisa keluar Kalian bisa melewati body scan Dan ambil bagasi kalian Setelah melewati imigrasi Jepang Kalian bakal mendapatkan Lending permission Nah ini yang kalian bakal masukin Ke bagian tax free system nya Output nya akan mendapatkan QR code QR code ini Dipakai dikasih lihat Ketika kalian mau bertransaksi Menggunakan tax free system nya ya Tapi ada minimalnya guys Kalau gak salah itu 5000 yen baru bisa Mengapply tax free nya Kita masuk ke bagian yang ke 3 Yaitu adalah IC card IC card ini merupakan kartu Yang bisa kalian gunakan Untuk bayar kereta Bus Belanja Atau mungkin Biasanya orang kenalnya Dengan nama-nama Suike Pasmo Toike Dan sebagainya Kartu ini merupakan kartu Yang wajib banget kalian punya Kalau masuk ke Jepang 2024 Tapi mungkin kalian udah tau Di tahun 2023 Pertengahan itu Ada global Semiconductor Chip shortage Jadi Di Jepang pun juga Kena Dampaknya adalah IC card itu Terbatas sekali Jadi sempat gak bisa dijual Tapi kalian gak perlu khawatir Sekarang udah bisa dibeli lagi Walaupun Tempatnya Agak khusus sekarang Udah Gak di mesin-mesinnya Kayak gini lagi Tapi kalian harus Ke ofisnya ya Ke kantor GR East biasanya Lokasinya itu ada di Berapa station Station kereta besar Ada linknya di bawah sini Dan tempat-tempatnya juga ada di bawah sini Setelah kalian masuk ke dalam ofisnya Harganya antara 1000 Yen dan 2000 Yen Dan kalian bisa daftarkan disitu Ada kertasnya Ditulis Ditulisin sama staffnya sih Kalian tinggal Siapkan Yennya Kemudian kalian antri lagi Dan kalian tukarkan dengan kartu suikanya Opsi lainnya adalah Menggunakan Welcome Suika Atau Passmo Passport Ini lebih cocok untuk kalian yang Travel kurang dari 30 hari Atau tepatnya 28 hari Kartu ini expired dalam 28 hari Setelah itu gak bisa di refund Gak bisa di return Jadi sebagai souvenir kalian aja Untuk Welcome Suika Dapat kalian beli Di beberapa station Stasiun kereta besar di Jepang Termasuk di Bandara Haneda Dan untuk Passmo Passport Juga sama Dan kalian bisa beli Di Airport Narita Nah kita sudah ada di ujung video ini Kalau kalian punya pertanyaan Atau bingung tentang penjelasannya Kalian komentar aja di bawah Aku coba bantu jawab juga Jangan lupa share ke teman-teman kalian Yang mau ke Jepang tahun 2024 ini Please like juga Subscribe Dan see you in the next video di Jepang Dadah Baik Bye Baik Bye Terima kasih.